10 Amal Angsunah di Bulan Rajat Pertama, berbanyak doa Yang kedua, memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar Yang ketiga, membaca Zikir Dari tanggal 1 sampai 10, membaca Zikir Lafad SubhanAllahi Hayyul Qayyum sebanyak 100 kali Pada tanggal 11 sampai tanggal 20 Membaca Zikir Lafad SubhanAllahi Ahadih Somad sebanyak 100 kali Pada tanggal 21 sampai akhir Rajab Membaca Zikir SubhanAllahi Ra'ub sebanyak 100 kali Yang keempat, membaca Lafad Ahmad Rasulullahi Muhammad Rasulullahi sebanyak 35 kali di akhir bulan Rajab Pada hari Jumat di antara dua hutbah Jumat Yang kelima, puasa Sunat Rajab Yang keenam, melaksanakan Salat Sunat Rajab 12 rokaat 6 salam di malam Yumat dengan membaca Surat Al-Fatihah Al-Qadar 3 kali dan Surat Ali kelas 12 kali Menanaikan ibadah Salat, jangan lupa membaca Salawat Allahumma Salih ala Syaidina Muhammadin Nabi Hiu Umihi wa'ala Alihi sebanyak 70 kali Terus sujud dengan membaca Tasbih Subulun Kudusurubul Malaikati Waru sebanyak 70 kali Terus duduk, seperti duduk di antara dua sujud dengan membaca dua ini Yang ketujuh, mengadakan Insulat Rajab Yang ketelapan, memperbanyak sedekah Selama bulan Rajab, membiasakan membaca Istikbar 8 Dan kesepuluh, kuasa Sunat Ayabul Bit Tanggal 13, 14, dan 15 bulan Rajab